selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tidak mudah dapatnya di batu-batu ini ya Pak Deh butuh perjuangan juga jadi jangan juga terlalu seenaknya kita kasih harga oh ini antik nih ya dijadiin liontin ya nah yang begini kita kasih berapa nih Pak Deh yang begini model ini kalau besar bahan-bahan ya seratus nah seratus mana lagi Pak Deh ini gocap bentar kita lihat sesuatu ya nih iya unik-unik loh ini iya banyak loh Pak Deh maaf amit-amit nah ini loh tak celon kape pokoknya ini unik-unik kape ini ini juga nih jadi Pak Deh bikin rapi cuma bawahnya biar bisa diikat ya barang-barang antik nih antik unik hanya ada di lapaknya Pak Deh nih ini ada berapa item nih nah kalau ini posisi barangnya itu tidak dipajang ditaruh di tas jadi kalau teman-teman datang tinggal nanya aja yang di review kemarin yang mana aja biar nanti Pak Deh keluarin ini antik nih ini benar-benar di alam nempel ya Pak Deh yang bawahnya di gelap tuh nempel pokoknya mah ini juga ada ini kok ada besi itu ya bukan oh bukan kalau tadinya yang namanya di alam ya memang yang anak diambil iya betul yang antik-antik diambil sama beliau ini juga anak bisa kalau ini kan jarang-jarang ini beberapa kali 3 kali ini lah oh dapetnya ya ini kayak kendit ya Pak Deh iya dan ini ya dan ini alam ya bentukan alam ya bentukan alam amit Pak Deh dirapin lagi Pak Deh biar gak kececer soalnya ini kan beda beda nih ini yang ditaruh di tas pokoknya mah kalau teman-teman mau yang di luar juga ada nih ini juga Pak Deh amit jangan sampai kececer nah ini nih yang menarik juga nih kayak punggung kura-kura ya wih apet no berat saya pikir enteng loh alam aduh krosoy loroy abut mantep nah apa namanya bukan cuma itu teman-teman bisa lihat juga ada bambu disini juga bambu ini tinggal segini ya ini juga pengambilannya gak mudah teman-teman dan ini diambil di alam ya Pak Deh tidak ada sambungan tidak ada trik natural semua Pak Deh alam alami gak ada sambungan jadi teman-teman tinggal menyelesaikan kebutuhannya aja butuhnya apa banyak banget nih ada berapa macem bambunya yang ada disini teman-teman tinggal pilih aja oh ini ini yang apa nih Pak Deh oh iya 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 amit oh iya iya hmm siap 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 wismanta pokok eki tinggal dimbanin ya Pak Deh nah ini kan bisa diket gini ya ya semua bikin kalung ya kan tinggal cari talinya aja udah ini alam semua ya ini juga nyari yang begini-begini ini banyak kemarin Alhamdulillah dikasih sama Pak Deh kenang-kenangan saya taruh di galeri jadi kalau teman-teman mau yang model begini apa kerang ya teman-teman langsung ke tempatnya Pak Deh aja nih tuh ukurannya beda-beda coraknya juga beda-beda nah itu masih ada yang kecil-kecil juga tuh pokoknya banyak dah di tempat Pak Deh tuh ini ada tadi sudah sekarang di sini yang di pojokan oh ini 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 alam semuanya ini alam ukuran-ukuran semenegi di Gidul Biro Pak Deh ya Pak Deh kalau gantinya kadang-kadang ya 30 kadang-kadang 50 oke kadang 30 kadang 50 ya ya sepayunya aja oh sepayunya aja berarti betul-betul Pak Deh ini menyerahkan ke teman-teman yang datang kebijakannya berapa enggak ada patokan ya enggak ada patokan memang enggak ada patokan harga patokannya enggak ada ini ya cuman intinya ini barang alam jadi sebaiknya harganya juga teman-teman ngasihnya jangan seenaknya Pak Deh iya dong kan Pak Deh kan nyari di alam butuh proses waktu segala ih kaya ini Pak Deh jamur oh jamur oh iya jamur jamur kayu jamur kayu loh ini alam juga Pak Deh iya iya oh iya pokoknya alam nantesan nenteng saya pikir kayak batu ini juga nih jamur kayu juga ini jamur jadi kayu ya jadi fosil lah ya udah kering ya udah kering ya jamur tapi jamur ya ininya tuh ada yang itu disini juga ada yang ngantik-ngantik nih ini biasanya rame nih pelapak pada kemana bungkur nih iya ya orang-orang yang ngelapak juga enggak ada ya ada tapi gak banyak dari keong oh ini oh dari keong oke ini bisa jadi cincin ya Pak Deh ini di bawahnya nih tinggal pasangin ring aja udah yang sakral-sakral iya ini yang sakral-sakral banyak disini tuh iya malam loh ini nih temen-temen bisa lihat tuh kerang jadi tinggal pilih aja mau yang mana disini juga ada nih yang sakral-sakral pokoknya di lapaknya Pak Deh lengkap pokoknya disini mau yang model apa juga ada jadi dari dulu sampai sekarang beliau itu sering ke hutan untuk gunung ke hutan sungai untuk mencari beberapa barang-barang antik atau barang-barang unik yang tidak ada di pasaran nah mana Pak Deh ikan antik amit nah ini juga nih tuh ini ikan betik bisa dibantu mungkin ini di keong ya keong kalau ini ikan betik amit ikan ikan betik oh jadi fosil ya ikan betik ini mana Pak Deh ini ada di batu fosil iya jadi fosil amit oh ini juga ada nih keong ya wih keongnya Pak Deh banyak nih iya dong jangan disamain semua Pak Deh ini kan nyarinya gak gampang ini ya kan harus kita kasih harga spesial pokoknya karena saya tahu setahu saya kalau orang ngerti Pak Deh mereka itu bisa lebih menghargai lebih bagus iya kalau orang yang ngerti dan ini banyak nyari Pak Deh orang saya selama ini ngeliput itu jarang itu kayak asam iya asam oke asam asam lah siap 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 ini ditaruh di dalam tasnya Pak Deh amit Pak Deh jerapin ini juga nih terima kasih 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 terima kasih